BAB 421 NAMA DEWA PERANG SURGAWI KEMBALI KE KOTA PENULIS Liu Yu Etian Plus matikan mengatur ulang, yang suan benar-benar menahannya berulang kali. Jika dia tidak khawatir tentang sunan, dia akan menamparkan para penjilat itu. Diamlah, kamu pemakan yang lembut. Apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara dengan kami? Para penjilat itu langsung tidak senang dan menatap janggut yang suan. Aku merasa muak berbicara denganmu. Yang suan melirik beberapa orang dengan ekspresi jijik yang khusus. Kamu sangat menjijikkan di luar. Apakah ayahmu tahu? Apakah kamu begitu berbakti kepada orang tuamu di rumah? Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah kamu tumbuh dengan minum teh susu merek sanjungan? Jika aku adalah orang tuamu, aku akan menjadi telinga yang besar. Orang tuamu melahirkanmu untuk menjadi pria yang baik, bukan anjing. Yang suan benar-benar jijik dengan orang-orang ini. Ledakan, salah satu pria parubaya berjas kota-kota menamparkan meja dengan keras dan berkata dengan marah, Nak, kamu lelah hidup. Percaya atau tidak, aku akan menghapusmu sekarang. Sambil berbicara, dia marah, mengambil sebotol anggur dan bersiap untuk memukul yang suan. Ah, Dukiansian tiba-tiba berteriak. Wah, anggurnya tumpah di sepatuku. Pria berjas kota-kota itu ketakutan. Maaf, Nonadu. Aku tidak bermaksud begitu. Si bodoh ini sangat menyebalkan. Maaf, sudah berakhir. Dukiansian berkata dengan marah, Ini sepatu baruku, edisi terbatas. Nonadu, aku benar-benar minta maaf. Pria berjas kota-kota itu gemetar dan buru-buru berlutut di tanah, memanjat kaki Dukiansian seperti seekor anjing, dan menyekas sepatu Dukiansian dengan handuk kertas. Nonadu, jangan beritahu aku apapun. Aku akan membersihkannya untukmu. Aku akan mengganti rugimu untuk sepasang sepatu baru nanti. Minggir, Dukiansian menendang wajahnya dan berkata dengan marah, Ini edisi terbatas. Apakah kamu mampu membelinya? Berlututlah dan hadapi tembok. Ya, aku harus dihukum. Terima kasih Nonadu atas pengampunannya. Demi menunjukkan ketulusannya, pria berjas kota-kota itu sengaja meminta pelayan untuk mencari papan cuci cepat dan meletakkannya di bawah lututnya. Ia harus berlutut di samping Dukiansian. Sunan tampak sedikit malu. Sebenarnya, ia pernah mendengar bahwa Dukiansian memiliki temperamen yang aneh sebelumnya, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia akan menjadi begitu sombong dan mendominasi. Sisanya dari mereka memiliki pelajaran dari masa lalu dan tidak berani berbicara. Mereka duduk dengan jujur dan mengamati perubahan ekspresi Dukiansian setiap saat, sehingga mereka dapat menyajikan teh dan air kapan saja. Aku tidak bisa makan makanan hari ini. Dukiansian tampak tidak senang, dan tiba-tiba muncul sebuah ide di benaknya. Ia berkata kepada pria berjas kisi-kisi yang berlutut di sebelahnya, Momo ngomong, ayo main game. Pria bersetelan kota-kota itu dengan cepat menyanjung, apapun yang Nonadu ingin mainkan, katakan saja padanya cara memainkannya. Aku biasanya paling suka bermain game. Dukiansian mengambil sepotong kacang dengan sumpit dan berkata, permainan ini untuk menguji reaksimu. Aku sering bermain dengan anjingku di rumah. Aku akan melempar kacang kepadamu. Ambil dengan mulutmu dan lihat apakah kamu bisa menangkapnya. Kemudian dia tiba-tiba melemparkan kacang itu dengan sumpit. Pria bersetelan kota-kota itu menjulurkan lehernya dan dengan mantap menerima kacang itu ke dalam mulutnya. Dukiansian bertepuk tangan dengan gembira. Kau hebat, kau secerdas anjingku. Bukankah kau seorang tukang bangunan? Aku akan memberimu dua proyek nanti. Terima kasih, Nonadu. Pria bersetelan kota-kota itu sangat berterima kasih. Barang-barang yang dibuang oleh Dukiansian sudah cukup baginya untuk dimakan seumur hidupnya. Orang-orang lain di dekatnya sangat rakus. Salah satu dari mereka tiba-tiba menghampiri pria berjas kota-kota itu, berlutut dan berkata dengan nada menyanjung, Nonadu, permainan ini butuh lebih banyak orang untuk bermain. Yang lain tercengang dan buru-buru berlari untuk berlutut berjajar. Ya, ya, menyenangkan untuk dimainkan bersama-sama. Kemudian Dukiansian mulai melemparkan kacang ke arah mereka. Setiap kali kacang dilempar, sekelompok orang berebut di tanah. Ini benar-benar seperti sekelompok anjing liar yang mengambil makanan lagi. Akhirnya, seorang wanita berusia tiga puluhan mengambilnya. Wanita itu memegang kacang di mulutnya dan berkata dengan gembira, Saya mendapatkannya, saya mendapatkannya. Dukiansian bertepuk tangan dengan gembira. Sangat menyenangkan. Kembalilah ke asisten saya dan bawa beberapa proyek ke sana. Yang lain tidak sabar. Nonadu, permainan ini sangat menyenangkan. Mari kita lanjutkan. Dukiansian mengambil kacang lagi dan hendak melemparkannya. Tetapi dia tiba-tiba berubah pikiran. Masih terlalu sedikit orang untuk menikmatinya. Sambil berbicara, dia menoleh ke arah Sunan dan Yang Suan dan berkata, Ayo berlutut dan bermain bersama. Orang-orang yang berlutut tampak tidak senang. Menurut pendapat mereka, ada dua orang lagi yang datang untuk berbagi kue dengan mereka. Nonadu, maafkan aku. Hari sudah larut. Kamu bermain saja. Aku akan kembali dulu. Namun tanpa diduga, Sunan tiba-tiba mengucapkan sepatah kata samar, lalu berdiri dan bersiap untuk pergi. Berhenti. Dukiansian langsung tidak senang. Jika kamu pergi, bagaimana aku bisa bermain? Ayo berlutut cepat. Jika kamu bisa menerima kacang, aku akan memberimu proyek dua kali lipat. Sunan berkata dengan tenang, Maaf, Nonadu, aku tidak bisa memainkan permainan ini. Apakah kamu menentangku? Dukiansian marah, menamparkan sumpitnya di atas meja dan berkata dengan marah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu menerima kacang, aku akan membantumu menemukan lebih banyak selebritas untuk makan malam amal besok. Selain itu, aku akan membantumu menemukan beberapa bintang untuk membuat makan malammu berkesan. Berlutut di tanah, orang-orang itu begitu iri hingga mata mereka bersinar hijau. Dalam hal itu, pengaruhnya tentu tidak kecil. Meskipun makan malam amal tidak dapat menghasilkan uang, reputasinya akan tercoreng. Jika Anda menghasilkan uang di masa depan, itu tidak akan mengalir ke saku Anda seperti air keran. Sunan menatap Dujiansian selama beberapa detik dan mencibir, Nonadu, Anda benar-benar memberi banyak bodaan. Tetapi beberapa hal tidak dapat diukur dengan uang. Saya minta maaf Anda tidak makan dengan baik hari ini. Sunan, Dujiansian marah dan memarahi, apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah bawang hijau? Saya memberi Anda wajah hari ini, bukan. Untuk perusahaan burung pipit kecil seperti Anda, Anda tidak dapat membayangkan keluarga Dukami mencabut rambut mereka. Saya akan meninggalkannya di sini hari ini. Jika Anda berlutut, saya akan memegangnya untuk Anda saat makan malam besok. Semua orang senang. Tetapi jika Anda tidak berlutut, saya yakin Anda akan menjadi bahan tertawaan besar saat makan malam besok. Sunan bahkan tidak repot-repot berbicara kali ini. Jadi dia berbalik dan pergi. Dia sangat berharap makan malam amal besok akan sukses. Tetapi dia benar-benar tidak bisa menerima perilaku Dujiansian, apalagi permainan yang sangat menghina kepribadiannya. Kembali ke mobil, Sunan akhirnya tidak bisa menahan tangisnya. Aku benar-benar tidak berguna. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Makan malam besok hanya bisa dibatalkan. Ketika dia hendak menelpon, Yang Suan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Menantu perempuan, apakah kamu benar-benar peduli dengan makan malam amal besok? Yang Suan ru bertanya. Sunan mengangguk, tentu saja aku peduli. Setiap kali aku memikirkan orang-orang di tempat miskin, aku merasa tidak enak, tetapi aku tidak berguna dan tidak dapat membantu mereka. Yang Suan menatap Sunan dan berkata dengan tegas, jangan batalkan makan malam besok. Itu akan diadakan sesuai jadwal. Dukian Kian bukan satu-satunya orang kaya di dunia. Apa-apaan ini, Dukian Kian sangat marah hingga langsung mengangkat meja. Siapa dia? Putri kesayangan Du Guofeng. Sejak lahir, semua orang mengelilinginya. Tidak ada yang berani menolak permintaannya. Namun, baru saja wanita itu berani menentangnya. Halo, apa yang terjadi? Pelayan itu mendengar gerakan di ruang pribadi dan bergegas masuk. Pop, tanpa berkata apa-apa, Dukian Sian menamparkan wajah pelayan itu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kau membuatku makan. Dukian Sian saling menamparkan wajah dan melampiaskan amarahnya kepada pelayan itu. Pelayan itu menutupi wajahnya yang merah dan bengkak dan bergegas keluar dari ruang pribadi. Dalam waktu kurang dari satu menit, seorang pria berjas rapi membawa beberapa petugas keamanan dan pelayan itu ke ruang pribadi. Apa yang terjadi? Pria berjas itu melirik kekacauan di ruang pribadi itu dan berkata dengan suara yang dalam. Pelayan itu menutupi wajahnya, menunjuk ke Duk Sian dan berkata, Manajer, dia memukulku. Pria berjas itu menatap Dukian Sian dan berkata dengan suara yang dalam, Saya manajer di sini. Jika Anda tidak puas, Anda dapat menyampaikannya kapan saja, tetapi mengapa Anda mengukul orang. Karena saya menyukainya, saya akan melakukannya dengan senang hati. Ada apa? Dukian Sian sama sekali tidak memperhatikan satu sama lain, menumpuk dua kaki putih besar yang ramping, dengan jari kaki yang tinggi dan ki yang tinggi. Manajer itu tidak menyangka pihak lain akan begitu mendominasi, jadi dia marah, tidak peduli siapa Anda, ini bukan tempat liar Anda. Anda menyakiti orang-orang kami dan menghancurkan barang-barang kami. Apakah Anda ingin menjadi publik atau pribadi? Duk Sian tertarik dan berkata sambil tersenyum, Saya tidak menyukai Anda. Anda mengotori mata saya. Apakah Anda mengatakan itu publik atau pribadi? Saya belum pernah melihat orang yang sombong seperti Anda. Manajer itu marah. Kalau begitu, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Saya akan melapor ke petugas sekarang. Oke, oke, Anda cepat melapor. Ini kartu identitas saya. Biarkan mereka menangkap saya. Duk Sian melemparkan kartu identitas ke atas meja. Ketika manajer melihat informasi pada kartu identitas itu, wajahnya berubah. Kamu. Kamu Duk Sian. Setelah itu, putong berlutut di tanah. Nonadu, maafkan aku. Aku tidak tahu itu kamu. Tolong jangan ingat penjahat itu. Aku salah. Aku salah. Petik 2. Hahaha. Sekarang aku tahu itu salah. Duk Sian tersenyum, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam. Sudah terlambat. Berlututlah dan jilat semua benda di tanah. Atau aku akan membiarkanmu mati satu persatu. Kamu tidak tahu bagaimana cara mati. Sekelompok orang ketakutan. Mereka tidak berani menurut. Mereka segera berlutut di tanah dan menjilati makanan di tanah seperti anjing. Duk Sian tampaknya tidak merasa lega. Dia menarik kursi dan menghantamkannya ke belakang kepala manajer yang tergeletak di lantai. Manajer itu mengerang dan jatuh ke lantai. Tidak ada gerakan dalam sekejap. Darah mengalir keluar ke belakang kepalanya. Dia tidak tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Manajer, Manajer, pelayan dan petugas keamanan berteriak. Duk Sian mendengus dingin, sungguh sial. Kemudian dia mengambil tasnya dan pergi. Pria bersetelan kota-kota dan yang lainnya di dekatnya. Dengan cepat menyanjung, Nonadu, tadi itu benar-benar melegakan. Seperti hal buta semacam itu, Anda harus membersihkannya. Ya, saya tidak menyangka Nonadu tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki hati yang sopan. Anjing itu seharusnya dipukuli tadi. Nonadu, saya sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Mengapa kita tidak mencari tempat untuk minum-minum? Saya sedang dalam suasana hati yang baik. Duk Sian berkata dengan marah, wanita itu tidak berani mendengarkanku dan menentangku tadi. Semakin aku berpikir, semakin marah aku. Pria berjas kota-kota itu buru-buru berkata, jangan khawatir, Nonadu, dia akan mengadakan makan malam amal besok. Kita akan memulai semua hubungan dan tidak membiarkan siapapun dimakan malam besok. Itu tergantung pada bagaimana dia berakhir. Ya, lakukan saja. Lalu telepon aku kembali dan biarkan orang-orang di seluruh negeri melihat leluconnya. Tidak, mata dusian-sian berbalik dan tiba-tiba muncul sebuah ide. Itu terlalu murah untuknya. Aku tidak bisa menghentikannya besok. Sebaliknya, aku akan memanggil beberapa orang untuknya. Nonadu, apakah Anda di sini? Beberapa orang saling memandang. Ketika mereka bereaksi, mereka langsung tertawa. Nonadu, keterampilan Anda benar-benar terlalu tinggi. Hahaha, tunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus besok. Hari kedua, Sunan merasa tidak nyaman. Dia tidak tidur hampir sepanjang malam tadi malam. Yang Suan, hatiku masih belum tenang. Kemarin aku telah menyinggung Dukian Sian. Jika dia membalas dendam padaku, pesta makan malam ini akan hancur. Yang Suan menjabat tangan Sunan sambil mengemudikan mobil, tersenyum dan menghibur. Jangan khawatir, mungkin Dukian Sian tidak begitu pelit dan kamu tidak melakukan apapun padanya kemarin. Selain itu, kamu telah mengirimkan semua undangan ke pesta makan malam. Tidak mungkin untuk membatalkannya untuk sementara. Tidak apa-apa. Lakukan saja apa yang seharusnya kamu lakukan. Bagaimanapun, kita baik-baik saja. Sunan merasa sedikit lebih aman di hatinya. Makan malam amal dijadwalkan pada pukul 7.30 malam. Sekitar pukul 7.10, para tamu masuk satu demi satu, dan semua jenis mobil mewah diparkir di pintu. Sunan benar-benar lega, tampaknya Dukian Sian tidak mempedulikannya. Halo, Tuan Li, silakan. Tuan Zhang, Anda sudah di sini. Cepatlah duduk di dalam. Sunan sendiri berdiri di pintu untuk menyambut para tamu. Banyak tamu datang silih berganti. Presiden Su, Anda benar-benar punya muka ketika begitu banyak elit sosial datang. Seorang gadis kecil berusia 20-an di sebelah Sunan menatap Sunan dengan kagum. Namanya Li Dandan. Dia adalah asisten Sunan di perusahaan. Karena kemampuannya yang bagus, dia juga memanggilnya untuk membantu kali ini. Bukan karena saya punya muka, tetapi semua orang lebih baik. Sunan tersenyum dan merasa lega melihat begitu banyak orang datang. Tetapi tiba-tiba, dia menemukan sesuatu yang salah. Di antara orang-orang yang datang hari ini, banyak di antaranya yang tidak dia kenal atau bahkan tidak pernah dia temui. Namun, orang-orang ini mengendarai jutaan mobil mewah, dan pemandangannya tidak kecil. Makan malam amal, tentu saja, semakin banyak orang besar yang datang, semakin baik, tetapi saya tidak mengundang mereka. Orang-orang ini datang ke arah Sunan. Halo, berapa banyak yang? Sunan bergegas maju untuk menyambutnya. Halo, Nona Su, ini Presiden Yu dari grup Longting. Seseorang memperkenalkan. Apa? Anda Presiden Yu dari grup Longting. Sunan membuka mulutnya karena terkejut. Longting Group adalah perusahaan super terkenal di ibu kota provinsi. Sebelum Sunan bergegas maju. seseorang berkata, Halo, Nona Su, ini Presiden Wen dari grup Jiutian. Halo, Nona Su, ini Presiden Qi dari grup Ding Sheng. Saat nama-nama itu terdengar, Sunan terkejut dan bahkan menduga bahwa itu hanya mimpi. Orang-orang ini adalah orang-orang besar di ibu kota provinsi atau orang-orang besar di lingkungan sekitar. Nama mereka masing-masing terkenal. Sunan tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini akan datang tanpa diundang. Namun sebelum Sunan bertanya siapa yang mengundang mereka, Li Dandan, yang berada di sebelahnya, dengan cepat tersenyum dan berkata, Semua orang boleh datang. Itu benar-benar membuat kami bersinar di sini. Jangan berdiri di pintu. Silakan masuk dengan cepat. Dandan, siapa yang kau undang? Sunan bertanya dengan curiga. Li Dandan tersenyum, Mungkin mereka mendengar bahwa ada jamuan amal di sini, jadi mereka berinisiatif untuk datang. Semua orang lebih baik. Bagus sekali. Sunan sangat gembira. Akan sempurna jika orang-orang ini mendukung jamuan amal malam ini. Dandan, cepat pergi dan sambut mereka. Jangan abaikan para tamu. Aku akan berterima kasih kepada mereka setelah aku selesai. Sunan segera memberi perintah. Baiklah, Tuan Su, aku akan pergi. Li Dandan bergegas masuk sambil tersenyum untuk menyambut para tamu. Sekarang pukul 7 lewat 25. Para tamu hampir tiba. Pada saat ini, sebuah mebah tiba-tiba datang dengan kecepatan tinggi, diikuti oleh beberapa mobil mewah. Dukian Sian keluar dari mebah. Di sebelah pintu mobil mewah itu, ada pria-pria dengan setelan jas berkisih-kisih kemarin dan yang lainnya. Mengapa mereka ada di sini? Sunan terkejut melihat Dukian Sian dan yang lainnya. Yang Suan datang dan berkata sambil tersenyum, mungkin mereka juga ingin menyumbangkan sejumlah uang. Kenapa? Tidak diterima. Dukian Sian maju dan tersenyum pada Sunan. Nona Su, saya sangat menyesal atas apa yang terjadi kemarin. Saya sedang dalam suasana hati yang buruk kemarin. Mohon maafkan saya. Makan malam amal yang Anda adakan sangat berarti. Jadi hari ini saya tidak hanya datang sendiri, tetapi juga mengundang beberapa teman. Lao Yu, Lao Wen, Lao Qi, apakah mereka semua harus datang? Sunan berkata dengan heran, apakah mereka semua diundang oleh Anda? Tidak heran, pria berjas kota-kota itu maju dan berkata dengan dagu terangkat, kalau tidak, siapa lagi yang berani menelpon mereka sepanjang malam selain Nonadu. Apa yang Anda tunggu? Apakah Anda ingin Nonadu berdiri di luar bersama kami dan menghadiri makan malam Anda? Sunan buru-buru berkata, maaf, silakan masuk. Setelah mengatur Dujian Sian dan yang lainnya untuk duduk, Sunan tampak sangat senang. Yang Suan berkata dengan gembira, bagus. Saya tidak menyangka begitu banyak orang yang datang hari ini. Tampaknya kekhawatiran saya berlebihan. Yang Suan juga berkata sambil tersenyum, Sudah ku bilang, makan malam hari ini akan sangat sukses. Silakan telepon aku kapanpun kamu punya sesuatu untuk dilakukan. Melihat penampilan Sunan yang ceria, Yang Suan menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya. Sunan adalah gadis yang sangat pintar, tetapi terkadang dia terlalu baik. Dia tidak tahu betapa berbahayanya orang-orang di masyarakat ini. Makan malam amal resmi dimulai. Sunan secara pribadi bertindak sebagai tuan rumah. Sunan tentu saja ingin mengucapkan terima kasih kepada begitu banyak tamu terhormat yang memiliki bobot khusus hari ini. Para tamu yang terhormat, Halo, terima kasih banyak atas kedatangan Anda ke acara makan malam amal hari ini. Hari ini saya harus memperkenalkan beberapa orang, Presiden Yu dari grup Long Ting, Presiden Wen dari grup Jiu Tian, dan Presiden Qi dari grup Ding Sheng. Setelah Sunan memperkenalkannya, semua tamu langsung menjadi heboh. Saya tidak menyangka Sunan begitu cakep hingga mengundang para raksasa ini. Tolong diamlah. Ada satu orang lagi hari ini. Saya harus memperkenalkannya secara khusus. Dia adalah nona Dukian Sian kita. Hari ini dia tidak hanya datang sendiri, tetapi juga mengundang banyak teman baik. Boom, mendengar nama Dukian Sian, seluruh hadirin menjadi panas. Dukian Kian, Dukian Sian yang mana? Bohong, Dukian Sian yang mana menurutmu? Saya tidak menyangka Dukian Sian akan datang. Ini terlalu mengejutkan. Keluarga Dukian Sian, keluarga lama di kota Nanjiang, dulunya terkenal di sini. Sekarang, meskipun bisnis keluarga telah pindah ke Jiangnan, mereka masih terkenal di kota Nanjiang. Jika grup Tian Cheng adalah jempol mutlak di mata orang-orang Nanjiang. Di mata orang-orang Nanjiang, keluarga Dukian Sian mirip dengan pemujaan totem. Semua orang tahu bahwa ketika keluarga Dukian Sian berada di puncak kejayaannya di Nanjiang, bahkan grup Tian Cheng saat ini tidak sebesar keluarga Dukian Sian. Meskipun bisnis keluarga mereka kemudian pindah ke Jiangnan, tidak ada yang meremehkan mereka, tetapi mereka lebih menghormati mereka. Karena setelah keluarga Dukian Sian pergi ke Jiangnan, mereka berkembang lebih cepat dan lebih baik. Dalam dua tahun terakhir, mereka telah disukai oleh keluarga Xiao di Jiangnan. Dia adalah orang yang populer di mata keluarga Xiao di selatan Sungai Yangse. Dia menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu, jadi orang-orang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk iri. Sekelompok orang berbicara, dan bahkan banyak orang mulai mengambil inisiatif untuk memperhatikan. Ada sedikit kebingungan di Aola. Tentu saja, ini normal. Banyak orang datang ke makan malam amal tidak hanya untuk menyumbangkan uang, tetapi juga untuk memperluas kontak. Kemana Yangsewan pergi? Sunan bertanya kepada Li Dandan, saya tidak bisa menghubunginya. Tidak, dia keluar ketika Anda berbicara di atas panggung. Kata Li Dandan, Sunan mengerutkan kening dan berpikir mengapa Yangsewan begitu tidak bisa diandalkan. Sekarang dia sibuk, dia bahkan menghilang. Faktanya, Yangsewan baru saja membuka video dengan orang-orang di Aola kecil sebelah. Hei, mengapa kamu datang ke sini secara langsung? Kirim saja perwakilan untuk masalah sekecil ini. Yangsewan merasa malu ketika dia berbicara. Karena pria dalam video itu selalu menjadi simpul di hatinya. Nona kedua dari keluarga Xiao, Xiao Ziyi. Seorang wanita legendaris. Yangsewan dan Xiao Ziyi memiliki hubungan yang sangat istimewa. Xiao Ziyi adalah selirnya. Yangsewan enggan menghadapi masalah ini. Yangsewan jarang menghubungi Xiao Ziyi sejak dia meninggalkan Jiangnan terakhir kali. Bukan karena dia memakai celananya dan tidak mengakuinya. Tetapi karena dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia tidak hanya merasa kasihan pada Sunan, tetapi juga kasihan pada Xiao Ziyi. Ada lebih banyak rasa bersalah di hatinya. Xiao Ziyi adalah nona muda kedua dari keluarga Xiao. Dia adalah peri yang terkenal di dunia. Tetapi dia harus menjadi selir untuk dirinya sendiri. Yangsewan tidak akan pernah melepaskan apa yang dilakukan Dukian Sian kemarin. Saya mendengar Sunan mengatakan bahwa keluarga Dukian Sian sekarang terikat dengan keluarga Xiao di Jiangnan. Jadi saya punya ide di hati saya. Saya pikir Xiao Ziyi paling-paling akan mengirim perwakilan untuk mendukung tempat tersebut. Tetapi saya tidak menyangka dia datang sendiri. Kamu bukan hanya suamiku, tetapi juga pemilik keluarga Xiao. Pemilik telah memerintahkan saya untuk datang sendiri. Xiao Ziyi tersenyum dalam video tersebut. Yangsewan bahkan lebih malu ketika mendengar ini. Dia juga memiliki identitas lain, yaitu pemilik keluarga Xiao. Dunia hanya tahu bahwa pemilik keluarga Xiao saat ini adalah Xiao Yuan Shan. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa pemilik keluarga Xiao yang sebenarnya-sebenarnya adalah Yang. Suan, kenapa? Kamu tidak ingin menemuiku? Atau aku akan memesan tiket pulang sekarang? Kata Xiao Ziyi. Tidak, 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 tidak. Bukan itu maksudku. Yang Suan Lian buru-buru berkata, Tentu saja aku senang kamu ada di sini, tapi... Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Xiao Ziyi adalah gadis yang sangat perhatian. Dia dapat melihat pikiran Yang Suan sekaligus. Aku pasti tidak akan memberitahu saudara perempuanku tentang hubungan kita. Jangan khawatir, itu tidak akan membuatmu kesulitan. Xiao Ziyi tersenyum. Dia adalah selir Yang Suan. Tentu saja, dia harus menggunakan kata saudara perempuan untuk memanggil Sunan. Baiklah, terima kasih. Pertama-tama, kamu baru saja turun dari pesawat, bukan? Datanglah langsung saat kamu tiba. Aku tidak akan menjemputmu. Masih ada yang harus dilakukan di sini. Di ruang makan, suasana kembali normal. Setelah proses dasar, kami memulai tema makan malam. Sumbangan, anak-anak di daerah pegunungan bahkan tidak bisa makan cukup sekarang. Saya harap kalian semua di sini dapat mengulurkan tangan membantu, menawarkan cinta dan melakukan hal kecil untuk anak-anak di daerah pegunungan. Sunan berdiri di atas panggung, memegang mikrofon dan berkata, sebagai pengrakar saham makan malam ini, saya ingin membuat pernyataan terlebih dahulu. Saya bersedia mengambil 3 juta sebagai tindak lanjut dari yang pertama kali, dan saya akan terus memperhatikannya nanti. Meskipun perusahaan pakaian Sunan telah beroperasi dengan cepat, perusahaan itu masih dalam tahap awal. 3 juta sudah merupakan jumlah yang besar baginya. Ada aturan tidak tertulis dalam proses sumbangan makan malam amal. Orang pertama yang menyumbang harus menjadi sponsor makan malam amal. Selanjutnya, kita harus memberi peringkat sesuai dengan status tamu yang hadir. Jadi setelah Sunan menyumbang, tentu saja gilirannya tiba di meja Dukian Sian. Pandangannya tertuju pada Dukian Sian. Dukian Sian berkata sambil tersenyum, semua temanku adalah orang baik. Mereka tidak sabar, biarkan mereka menyumbang dulu. Presiden Yu dari grup Longting melangkah ke atas panggung, mengambil mikrofon dan berkata sambil tersenyum, sangat jarang Presiden Su memiliki kebaikan seperti ini. Untuk menunjukkan dukungan, saya memutuskan untuk menyumbang. Semua orang menajamkan telinga, dan sorotan media utama juga terfokus pada Presiden Yu. Pria besar seperti ini pasti luar biasa. Presiden Yu sengaja berhenti sejenak selama beberapa detik, lalu mengeluarkan selembar uang dolar dari sakunya, menepuknya di atas meja, tersenyum dan berkata, saya memutuskan untuk menyumbangkan satu dolar. Wow, udara di seluruh aula langsung membeku. Apa? Satu dolar? Kerumunan itu bingung dan terkejut. Tetapi lebih banyak orang berpikir bahwa Presiden Yu pasti bercanda dengan semua orang. Sunan merasa sangat malu dan segera tersenyum dan berkata, saya dengar Yu selalu menjadi orang yang sangat humoris. Dia bercanda dengan semua orang. Saya tidak bercanda. Presiden Yu tiba-tiba mengubah wajahnya, mengambil mikrofon dan berkata kepada hadirin, amal adalah hal yang baik. Saya tidak pernah ragu-ragu untuk menyumbangkan uang. Tetapi hari ini, saya hanya menyumbangkan satu yuan karena satu alasan, yaitu sebagai pemerakar samakan malam ini. Presiden Yu tiba-tiba menoleh ke Sunan. Sunan panik, Tuan Yu, ini. Dia dan Presiden Yu sama sekali tidak saling mengenal, dan tidak ada persinggungan sebelumnya. Dia benar-benar tidak dapat mengingat di mana dia menyinggung satu sama lain. Para sponsor makan malam amal umum sangat dihormati atau memiliki status tinggi. Dan kalian, sebuah perusahaan burung pipit kecil, bahkan tidak peduli dengan diri kalian sendiri. Makan malam amal apa yang kalian adakan di sini? Saya meragukan maksud sebenarnya dari makan malam amal ini, jadi saya hanya menyumbangkan satu dolar. Kemudian dia membuang mikrofon dan turun dengan marah. Terjadi keributan, dan Sunanru tersambar petir. Kemudian, Presiden Wen dari grup Jiutian mengeluarkan satu dolar dan menepuknya di atas meja. Dia tersenyum pada Sunan, saya juga menyumbangkan satu dolar. Alasannya setua yang saya katakan tadi. Lalu ada Presiden Qi dari grup Ding Sheng. Kata-kata yang sama-sama dengan satu dolar. Setelah ketiganya menyumbang, Du Jianxian menatap Sunan di atas panggung dan berkata sambil tersenyum, saya berkata, Presiden Su, jangan salahkan saya. Jika Anda ingin menyalahkan diri sendiri, salahkan diri Anda sendiri atas reputasi buruk Anda. Kemudian dia berkata kepada para tamu, jangan kaget. Baru saja teman-teman saya hanya mewakili pendapat mereka sendiri. Apa yang harus Anda lakukan? Jangan terpengaruh oleh kami. Saya juga menyumbangkan satu dolar. Pada saat ini, seorang bos bisnis lokal di Nanjiang dengan cepat menyatakan posisinya, mengeluarkan satu dolar dan melemparkannya ke atas meja. Saya akan menyumbangkan satu juga. Siapa yang punya uang receh satu dolar? Pinjamkan aku satu, dan aku akan menyumbangkan satu. Orang-orang ini bukan orang bodoh. Mereka tahu apa yang dimaksud Du Jianxian. Mengambil kesempatan ini untuk menyanjung, bahkan mereka yang ingin menyumbang tidak berani menyumbang saat ini. Tidak seorang pun akan menyinggung Du Jianxian demi Sunan. Banyak uang kertas satu dolar hijau segera menumpuk di atas panggung. Hahaha. Du Jianxian berjalan ke atas panggung sambil tersenyum, menunjuk tumpukan uang kertas satu dolar dan tersenyum pada Sunan. Presiden Su, Anda benar-benar punya muka. Anda mengumpulkan banyak uang kali ini. Saya khawatir Anda harus memiliki 200 dolar di sini. Pria berjas kota-kota itu segera maju untuk menghitung uang dan berkata sambil tersenyum, 199, itu benar-benar banyak. Du Jianxian berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya akan menyumbangkan 100 juga. Mari kita ganti rugi untuk Su. Semuanya, nyalakan ponsel kalian dengan cepat. Makan malam amal ini mengumpulkan total 200 yuan. Ini pasti akan memecahkan rekor dunia Guinness. Haha. Semuanya, cepat tembak dan kirim lingkaran teman-teman. Pasti banyak yang menguji. Dan teman-teman dari media, berikan Presiden Su close up. Tawa mengejek terdengar di mana-mana, dan tembakan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Sunan. Sunan berdiri dengan tatapan kosong di atas panggung, mengatupkan bibirnya, air mata mengalir dari sudut matanya, dan menahan ejekan dan penghinaan yang tak ada habisnya. Dukian Sian, sudah cukup. Tolong keluar dari sini. Sunan memberi Dukian Sian perintah pengusiran. Haha. Duking Sian tersenyum dingin dan berbisik. Menurutmu ini sudah berakhir. Lalu dia mengedipkan mata ke samping. Presiden Yu dari grup Longting bergegas ke panggung dan berkata dengan keras, harap tenang. Hari ini, sementara teman-teman media juga ada di sini, saya harus menyampaikan beberapa ide saya sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, pemrakarsa jamuan amal umum sangat dihormati atau memiliki status tinggi. Tetapi kualifikasi apa yang dimiliki Sunan untuk menyelenggarakan jamuan seperti itu? Dia adalah perusahaan burung pipit. Dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Dia masih memiliki pikiran untuk mengurus orang lain. Mari kita pikirkan baik-baik. Apakah ada banyak tempat yang tidak masuk akal di sini? Orang-orang di bawah segera mulai berbicara. Ya, itu tidak masuk akal. Mereka kekurangan uang sekarang. Bagaimana mereka bisa tega melakukan ini? Melihat saatnya telah tiba, Tuan Yu berkata dengan suara keras, setiap buah memiliki alasan. Saya pikir Sunan pasti memiliki tujuannya sendiri dalam melakukan ini. Semua orang memikirkan apa yang paling dia butuhkan sekarang. Atas nama amal, apakah uang yang terkumpul benar-benar akan digunakan di daerah pegunungan yang miskin? Saya pikir setiap orang seharusnya sudah tahu di mana uang itu akan digunakan saat itu. Begitu Presiden Yu mengatakan ini, terjadi keributan. Berbaring di palung, hampir tertipu. Tangan ini benar-benar rusak. Jika Anda mengisi kantong Anda sendiri atas nama amal, apakah Anda tidak takut akan pembalasan? Wanita ini biasanya berpura-pura menjadi model. Saya tidak menyangka akan menjadi orang yang begitu kotor. Bah, tidak. Itu harus diperjelas. Mengapa Anda tidak segera melapor ke petugas dan menangkap pembohong wanita itu? Sunan sangat cemas sehingga dia hampir menangis dan berteriak dengan marah kepada Presiden Yu. Apakah Anda punya bukti? Buang saja darah di sini. Dukian Sian tersenyum. Apakah Anda punya bukti untuk membuktikan bahwa uang ini akan digunakan untuk amal? Saya, Sunan terdiam sejenak. Dalam hal sofisme, dia pasti bukan lawan Dukian Sian. Tentu saja kami punya bukti. Pada saat ini, suara nyaring dan kuat tiba-tiba datang dari samping. Sunan menoleh. Yang Suan. Tidak apa-apa. Aku di sini. Yang Suan melangkah maju dan menjabat tangan kecil Sunan dengan lembut. Sunan ingin mengatakan sesuatu, tetapi begitu dia membuka mulutnya, dia melihat Yang Suan menatap matanya. Tatapan. Matanya lembut dan tegas. Entah mengapa, melihat tatapan matanya ini, dia tiba-tiba merasa sangat aman di dalam hatinya. Brengsek. Bukankah itu Saudara Ruan? Apa yang dia lakukan di sini? Tidak mungkin dia hanya melihat kejadian. Biarkan Saudara Ruan membersihkan pantatnya. Orang-orang di bawah segera mulai berbicara. Dinan Jiang. Nama yang Suan sangat terkenal. Semua orang tahu bahwa Sunan menikahi seorang pecundang yang makan nasi lembek. Wah, kamu membuat masalah, iya. Pria berjas kota-kota itu berkata dengan tidak sabar, aku peringatkan kamu, kamu tidak bisa disalahkan begitu saja. Aku sudah melapor ke petugas. Polisi kota akan segera datang. Jika kamu tidak bisa mendapatkan bukti, kamu akan ditangkap bersama dan dijatuhi hukuman kejahatan karena melindungi diri. Yang Suan berkata dengan dingin, bagaimana jika aku mengeluarkan buktinya? Pria berjas kota-kota itu tertawa, oh, itu masih terpasang. Jika kau bisa menunjukkan bukti, aku akan memanggilmu leluhur. Tidak ada yang percaya bahwa Yang Suan benar-benar akan menghasilkan bukti. Terlebih lagi, kejahatan Sunan sendiri adalah spekulasi jahat mereka. Karena itu adalah spekulasi, itu berarti tidak ada bukti. Kalau begitu pikirkan bagaimana cara bersujud nanti. Yang Suan membuka layar besar dan memasuki sebuah situs web, ini buktinya. Semua orang tercengang dan langsung tertawa. Hahaha, dasar tukang tidur, apakah ini bukti khusus? Apa yang kupikirkan? Apa itu situs web yang rusak? Penonton tertawa terbahak-bahak. Yang Suan, Sunan tidak tahu obat apa yang dijual Yang Suan di labu. Jangan khawatir, Yang Suan tersenyum pada Sunan. Setelah semua tamu cukup tertawa, dia berkata dengan lemah, jika kau sudah cukup tertawa, lihat lebih dekat. Situs web apa ini? Pria di bawah tercengang dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah platform amal. Seseorang mengenali sifat situs web itu. Ya, ini adalah platform amal baru kami. Yang Suan memanipulasi situs web dan berkata, situs web ini menghubungkan semua departemen terkait dan lembaga pengawasan, dan ada juga sertifikat kualifikasi yang dikeluarkan oleh departemen terkait. Selain itu, situs web ini memiliki sistem input paling canggih, dan halamannya terbuka untuk semua orang. Setiap sumbangan, akurat hingga setiap sen, dapat secara akurat menemukan keberadaannya. Yang Suan memperkenalkan panggung secara singkat. Setelah itu, dia menoleh dan menatap pria berjas kisi-kisi itu. Dia berkata dengan lemah, buktinya sangat jelas. Berlututlah dan bersujudlah serta panggil leluhurmu. Pria berjas kota-kota itu berteriak, Anda salah minum obat. Ini hanya platform amal. Apa maksudnya ini? Pada saat ini, seseorang berseru, sistem operasi platform ini terlalu canggih, dan teknologi konstruksinya juga berkelas dunia. Untuk membangun platform seperti itu, Anda harus menginvestasikan setidaknya lebih dari 300 juta, belum termasuk perawatan selanjutnya. Anda dengar saya, otak babi. Yang Suancong berkata, di dunia ini, kecuali otak babi Anda, siapa yang cukup bodoh untuk menggunakan 300 juta untuk membuat penipuan? Kami menginvestasikan lebih dari 300 juta untuk membangun platform ini pada tahap awal, yang cukup untuk menunjukkan ketulusan dan keaslian kami dalam beramal. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh hadirin tiba-tiba menjadi sunyi. Pada saat yang sama, tidak ada yang meragukan bahwa makan malam amal itu adalah penipuan. Karena seperti yang dikatakan Yang Suan, tidak ada pembohong yang cukup bodoh untuk menginvestasikan lebih dari 300 juta untuk membangun platform amal. Selain itu, data platform amal terbuka untuk umum, dan tidak ada peluang untuk menyalahgunakan dana amal. Sial, ini benar-benar membosankan. Pria berjas kota-kota itu tampak malu, bergumam dan siap untuk turun. Berhenti. Yang Suan berkata dengan dingin, buktinya sudah dikeluarkan. Haruskah kamu memenuhi janjimu dan berlutut dan memanggil leluhurmu? Aku berlutut adikmu. Pria berjas kisi-kisi itu berkata dengan tidak sabar, kamu pemakan yang lembut. Kualifikasi apa yang harus kamu katakan padaku? Aku berdiri di sini hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Saat berhadapan dengan yang lemah, kamu tidak harus jujur. Kekuatan adalah kata terakhir. Bagaimana jika kamu kalah taruhan? Dia bernilai ratusan juta. Apa yang bisa dilakukan nasi lunak pada dirinya sendiri? Jika kamu tidak berlutut sekarang, sudah terlambat untuk menyesal nanti. Yang Suan berkata dengan lemah. Haha, kau sudah menonton terlalu banyak film sialan. Oke, aku akan melihat bagaimana kau membuatku menyesal, kata pria berjas kota-kota itu. Itu hanya platform yang rusak. Apa gunanya membangunnya? Masih tidak ada uang di dalamnya. Oh, tidak. Sekarang ada 200. Cepat isi ulang. Hahaha, beberapa ratus juta platform merusak 200 yuan. Itu senyum yang mati. Pria berjas kota-kota itu tertawa bola balik. Para tamu di bawah juga tampak sarkastik. Bagaimana jika Anda memiliki platform? Bukannya tidak ada yang mau menyumbangkan uang untuk itu. Wah, ku katakan padamu. Pria berjas kota-kota itu menunjuk yang Suan. Mulai sekarang, jika seseorang menyumbangkan satu sen ke dalam, aku akan menyumbangkan semua kekayaanku. Dukian Sian sudah menyatakan sikapnya. Tidak ada yang berani menyumbangkan uang. Saya menyumbangkan 100 juta. Pada saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar di aula. Semua orang tercengang. Pria berjas kota-kota itu seperti diinjak-injak ekornya dan berkata dengan marah, Siapa? Beraninya kau? Kau ingin melawanku. Di tengah jalan, pria berjas kota-kota itu tiba-tiba menelan kata-kata di belakangnya. Karena yang berbicara adalah Li Yu. Li Yu mengenakan gaun profesional yang disesuaikan dan sanggul yang halus. Sepasang kaki yang lurus dan ramping muncul dengan sepatu hak tinggi. Apakah aku perlu izinmu untuk melakukan sesuatu? Li Yu menatap pria berjas kisi-kisi itu dan berkata dengan lemah. Pria berjas kota-kota itu gemetar, Li. Presiden Li. Grup Tian Cheng adalah perusahaan Big Mac yang mutlak di Nanjiang. Sebagai presiden Grup Tian Cheng, Li Yu secara alami memiliki posisi yang tak tergoyahkan. Semua orang tidak menyangka bahwa Li Yu akan muncul di sini. Li Yu menatap pria berjas kisi-kisi itu. Sekarang saya secara resmi mengumumkan bahwa saya akan membatalkan semua kerjasama yang terkait dengan Anda dan memblokir Anda secara menyeluruh. Kotoran, pria berjas kota-kota itu lumpuh di tanah. Di daratan Nanjiang, Li Yu memerintahkan untuk memblokirnya, dan dia benar-benar tamat. Jangan takut, dia tidak akan melakukannya denganmu. Aku akan bekerja sama denganmu. Pada saat ini, suara seorang wanita datang dari samping. Nona Du, lemak di wajah gembira pria berjas kota-kota itu bergetar sepanjang waktu. Ini adalah berkah tersembunyi. Latar belakang Du Jiansian jauh lebih baik daripada Grup Tian Cheng. Jika Anda mendapatkan bantuan Du Jiansian, itu akan jauh lebih baik daripada Grup Tian Cheng. Ya, saya tidak ingin Anda bekerja sama dengan saya. Begitu pria berjas kota-kota itu turun, dia menantang Li Yu dan berkata, Jika Anda melanggarnya lagi, bisakah Anda mengalahkan Nona Du Jiansian? Tenang saja, Li Yu menoleh untuk melihat Du Jiansian. Du Jiansian, bisnis keluarga Anda telah dipindahkan dari Nanjiang. Jika Anda ikut campur dalam bisnis kami di Nanjiang, apakah Anda tidak takut melanggar aturan? Siapa yang Anda pikir Anda berani berbicara kepada saya dengan nada seperti ini? Du Jiansian meniup rambutnya, ku rasa kau belum lahir saat keluarga Dukita bercampur di Nanjiang. Sekarang kau berani menentangku, percaya atau tidak, aku akan memblokir Grup Tian Chengmu.